Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi imbauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta agar masyarakat tidak mudik atau munggahan lebaran. Ridwan Kamil menegaskan silatur api baik, tapi mencegah penyakit lebih baik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan arahan Presiden agar masyarakat tidak mudik sudah sesuai dengan aspirasi pihaknya. Hal tersebut karena data membuktikan semakin banyak yang mudik, tingkat positif COVID-19 semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dari kasus COVID-19 di Ciamis, Cianjur hingga Sumedang yang terjadi akibat tertular pemudik. Ridwan Kamil pun mengapresiasi ketegasan Presiden yang melarang masyarakat munggahan maupun mudik lebaran. Dirinya menegaskan silaturahmi itu baik, tapi mencegah penyakit lebih baik. Serahan Bapak Presiden sudah sesuai dengan aspirasi kami. Data membuktikan makin banyak yang mudik, tingkat naiknya positif COVID-19 juga makin tinggi. Makin sedikit mudik, tingkat positif COVID-19 juga makin sedikit. Di Ciamis, korban mudik di Cianjur, korban mudik di Sumedang, kepala desa tidak kemana-mana positif COVID-19, korban mudik di Cianjur juga sama. Jadi data menunjukkan itu dan saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, sehingga insya Allah bisa kita kendalikan. Ridwan Kamil pun menegaskan untuk menghindari masyarakat Jawa Barat tertular virus corona, berbagai pintu masuk 10 kabupaten dan kota yang diberlakukan PSBB diperketat. Orang mana pun tidak boleh masuk Jawa Barat kalau tidak dalam keadaan darurat. Budi Hartati, Bandung TV.